Intro Persibandung menunjuk Louis Mia sebagai Nakoda Anyar Mark Locke dan kawan-kawan pada Jumat 19 Agustus 2022 melalui akun media sosial klub Namun Persibandung tidak merilis durasi kontrak arsitek yang pernah menangani tim nasi Indonesia pada 2017-2018 itu Indonesia tuanmu telah kembali Selamat datang Louis Mia tulis Persibandung dalam unggahan di media sosialnya Sebelumnya Persibandung telah mengakhiri kerjasama dengan Robert Alpers Buat untuk pencapaian buruk di awal musim BRI Liga 1 Dan tuntutan supporternya Bogotu Pelatih asal Belanda itu tiga musim menukangi maupun Bandung Dengan cerita sukses mempersembahkan prestasi Rana Up Liga 1 2020-2021 Namun tunggu Kehadiran Louis Mia sebagai Nakoda Persibandung bakal menjadi angin segar bagi Febri Haryadi Sang penyerah sayap bereoni dengan pelatih yang membesarkan namanya Di sibuk bola tanah air Karir Febri melejit berkal Louis Mia Ia jadi pelanggan tim nasi Indonesia saat arsitek asal Spanyol itu Menukangi tim merah putih, nama Febri Haryadi itu melesat sejak Louis Mia Memanggilnya ke tim nasi Indonesia U23 pada ajang SEA Games 2017 Saat itu tim Goroda Muda menyebut medali perunggu Aksi Febri di sisi kiri ofensif tim nasi U23 aman mempesona Di ajang multi-eapon yang kala itu dihelat di Malaysia Semenjak itu Febri selalu menjadi pilihan utama di tim nasi berbagai level Pada periode 2017-2019 Total sang pemain membela tim nasi Indonesia sebanyak 21 kali Di level U23 ia tercatat tampil sebanyak 21 kali Dengan torehan 21 gol Namun entah kenapa sinar kebintangan Febri di tim nasi Indonesia seperti meredup Usai Louis Mia diperintikan PSSI pasca Asian Games 2018 Ia masih menjadi pilihan utama di era Bima Sakti yang notabene asisten Louis Mia Saat memegang tim nasi Indonesia Hanya saja performa Febri tidak terlalu bersinar Namanya tenggelam seiring prestasi tim nasi Indonesia yang Amoradur Di PLFF 2018 Ia masih sempat membela tim Goroda di laga awal kualifikasi PLA Dunia 2022 Saat Simon McMenemy menjadi arsitek Namun setelah itu Febri tidak lagi dapat kesempatan membela negara Di era Sintayong, nama Febri sama sekali tidak dilirik Pelatih asal konsep itu lebih senang memakai jasa Irfan Jaya Atau Rama Irmakik untuk mengisi sisi kiri menyerang tim nasi Indonesia Kehadiran Louis Mia jelas akan membantu Febri bangkit Sang mentor tahu benar memaksimalkan sang Wonel Kid Saat C-Game 2017, Louis Mia sempat melayangkan pujian ke anak asunya satu ini Febri adalah salah satu talenta terbaik Yang dimiliki Indonesia, saya berharap bisa terus bergembang Agar membawa warna bagi tim nasi Tutur Louis Mia Persib mengangkat Louis Mia sebagai pelatih baru Dengan harapan dapat berbicara banyak di level nasional maupun internasional Sebagai bentuk komitmen untuk membangun tim yang berprestasi Di level nasional maupun Asia Persib mengumumkan penunjukan Louis Mia tulis Persib dalam situsnya Louis Mia akan langsung menangani Persib setelah sempat dilatih oleh pelatih sementara Budiman Semoga dengan banyak prestasi dan pengalaman yang telah dimiliki Baik sebagai pemain maupun pelatih Louis Mia dapat memberikan dampak positif kepada tim Serta membawa Persib kembali ke jalur kemenangan Imbu narasi pangeran biru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!